Gini, ngaji itu dari bahasa Jawa, dari kata aji. Jadi kalau ngaji itu berarti berproses, berbareng-bareng untuk mencari aji ning urip. Mencari, menambah, meningkatkan martabat hidupnya kita. Itu namanya ngaji. Nek di kampus mengkaji, itu artinya menganalisa, mempelajari secara ilmiah. Jadi itu ada pengkajian, ada pengajian. Jadi pengajian seharusnya adalah bicaranya ustate bareng-bareng, meningkatkan derajat kita di harapan Allah SWT. Itu namanya ngaji. Tapi di sini enggak ngaji, ngaji bareng, beto ngaji ijen kalau ngaji bareng. Kalau ngaji bareng itu saling mengontrol supaya kita mendapat presisi yang paling tepat terhadap kebenaran, kebaikan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Nah Indonesia, ini aku ditakoni, ini Indonesia kutubi, ngaji bareng. Kan enggak mau bareng-bareng. Apakah Pak Jokowi mau bersama-sama belajar sama Pak Yusuf Kala? Apa punya perasaan mereka untuk belajar bersama? Tidak ada. Mereka belajar di WD dan orang modern ini sangat pintar, sangat cerdas. Sepanjang urusannya adalah mencari laba dan melampiaskan nafsu. Ini pintar banget. Ini soal ngurusi rakyat, orang cerdas. Ini ngurusi hati nurani, orang cerdas. Ini ngurusi kemaslahatan, orang cerdas. Ini nyolong pinter banget. Gimana? Bahkan seluruh program kita milih fakultas. Kita urusannya boleh berarti. Orang kita itu di dunia, orang cocok jadi dokter. Mergoh yang okeh duitin ke dokter, kita melakukan dokteran. Jadi mulanya tidak dimaknya, kue ini yang cerdas, kue ini delih, jagung, beras. Kue ini piti, apa banyak, apa bebek, apa manuk, kan begitu. Kalau kue ini manuk, ojok berkembang menjadi ayam. Kamu harus berpendidikan manuk. Mergotak diri Allah, kodok-kodarnya. Allah kue ini jadi manuk. Caranya ngerti. Kodok-kodarnya, kue seneng apa? Iso apa? Dito lah kalau kamu. Kayak Pak Ibrahim, saya seneng dan di tentara. Orang mengakui kepeksa di tentara, aku seneng. Saya merasa nekmat. Maka beliau menjadi tentara benar dan sungguh-sungguh benar. Sampai akhirnya beliau pakar ke prajuritan. Sampai beliau nanti pada suatu hari bisa menjadi pimpinan TNI tertinggi. Karena tenanan. Itu kemarin sudah kita omongkan di makinya beberapa kali. Pokoknya kue saya ini temuk ke kue ini apa? Nekan kue ini seneng ane nandur. Nandur lah tenanan. Nganti kue ahli nandur. Nenek kue seneng ane yang-yangan orang ahli yang-yangan. Jadi didolai bakatmu apa? Bahagiamu apa? Yang kamu seneng hobi. Hobi diperdalam menjadi bahagia. Kalau kebahagiaanmu dan bakatmu gato. Gakui uribmu. Tenanono nanti 10 tahun lagi kamu jadi pakar. Kamu menjadi manusia baru Indonesia. Dan kamu akan jadi pemimpin yang dicari orang. Gitu ya? Jadi itu namanya ngaji bareng. Jadi mencari aji. Beliau tadi mengatakan Pak Kapolres. Saiki ngaji kan ngerti ini kan moco kuran. Nah contoh penyimpitan ini. Nek wong moco kuran jenengi kori. Kori itu pelaku kiroah. Yang melakukan kiroah. Kiroah itu artinya membaca. Ikrok bacalah. Yakrok dia membaca. Kiroah adalah moco. Nah ikrok kori karpe ikrok di surat. Al-alak itu karpe gusyalah kan. Kan yang nabi kan moco apa? Kan moco apa? Itu kan yang nabi ini orang Jawa itu kacau loh. Kalau orang Jawa daerah sekarang nggak nganyar. Jibril itu kok. Ikrok. Tapi itu aja nengang. Nanti buku ini. Di kok ikrok. Ikrok nampok. Berarti membaca itu nomor satu bukan kata, bukan huruf, bukan teks. Membaca itu yang membaca kehidupan. Kue ngurungok keku ya moco. Kue ngdelok keku ya moco. Kue ngerasa keku ya moco. Golek bojo-boco dan bojo mukui. Njobon jero. Eh, njero ini suksu. Njobon jero maksudnya jiwanya, karakternya, akhwatnya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang yang namanya kori adalah orang yang membaca Al-Quran. Padahal sebenarnya orang yang membaca itu ya. Yang membaca negara, yang membaca ekonomi, yang membaca keuangan. Membaca apa saja. Sekarang dipersempit menjadi pembaca teks Al-Quran. Itu pun tidak harus paham maknanya. Menjadi penyempitan seperti itu. Maka kita bikin tradisi baru. Sinau bareng, ngaji bareng. Itu karena itu yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia. Barengki ora poda karu pengajian. Pengajian kan. Aku ora. Pengajian kan kue pokoknya ngurungok ke. Dalam tradisi kita kan kue tak takoni tau. Dari tadi kan tak tanya-tanya terus. Dan nanti kita ada sesi tanya-jawab. Kue ngomong. Itu sebabnya pak. Panggungnya cuma 60 cm paling tinggi. Dan orangnya harus langsung di depan. Apa sebabnya? Supaya yang di panggung ini tanggung jawab. Nah, jika itu pager. Aku ngomong apa-apa, kue rahiswa apa-apa. Aku ngomong salah. Kurang ajar. Kue gari mencolok. Kok gajol indah sekulah gitu kan. Nah, ini pendidikan untuk para pemimpin di depan ini. Dengan langsung seperti ini, Anda harus arif. Harus hati-hati. Harus bijaksana. Kan begitu. Makanya saya tidak pernah sama kue kanjeng misalnya disuruh pentas bareng sama Andangrut, bareng sama Ben. Terus 5 meter di kue pager besi. Aku mau. Kalau ada pager besi, aku mau pentas. Kabe ngoror ini. Ucak nanti anarki loh. Nanti ngamuk loh. Kalau kue wanimu gak panggung, kue kudisa ngatasi kue. Kalau kue kudisa ngatasi kue, jomu gak panggung. Betul gak? Aku tahu nih beloro. Jom telur awan kue, band-band di Andangrut, macem-macem puncaknya kue kanjeng di pager 5 meter kue. Jadi kayak truk yang di ngirami. Kalau kue pokoknya, pager di singkir kue kue orang maju na panggung. Loh, nanti mereka bisa anarki loh. Naik-naik panggung. Loh, aku wanir ini. Kue wanir undang wong. Wong mergu. Aku harap apik dari wong kuwi. Saya menawarkan cinta dan kebaikan. Begitu, saya maju kebih. Wah, tato-tato. Apa jenisnya? Tindik-tindik. Gimbal-gimbal. Nguan-nggung panggung. Aku anak, ini gendoh apa santri? Nah, kalau mereka bilang gendoh, mereka bilang santri. Tenang-selawatan, sakit coba apa? Selawatan mereka. Begitu mereka selawatan, dan arep ngaco, wese-wese. Gitu loh mas. Itu namanya ilmu komunikasi. Itu namanya ilmu fetakompli. Gitu loh pak. Saya mendamaikan orang Madura lawan orang Dayak di Sanggau. Di salah satu dari empat kabupaten yang saya pagari untuk tidak bentrok. Sama kayak kan yang semaput yang main bus. Karena dia campuran darahnya Kalimantan dan Madura. Nah, ini main bus kalau pucat. Nah, saya harus menemui kepala suku daya, harus menemui kepala masyarakat Madura. Nah, Madura merugah dalam keadaan ketakutan mudah. Tapi kepala suku daya ini. Kalau dia bisa saya sayangi, dan dia menerima rasa sayang saya, kan seluruh masyarakatnya ikut dia. Ini, ini ngangguk cara pemerintah kan diplomasi. Pak, kalau bisa kita ini menjaga persatuan dan kesatuan, ini. Aneh, orang ini sekadang nesu, kalau yang mana? Mambu, mudur lagi, drp. Jadi, saya datang kini, saya datang ke dia, Nyunsew, bapak saya dari Jogja. Saya kesini untuk menegaskan, saya ini musuh sampean, apa saudara sampean? Dia langsung, saudara, saudara, sampean saudara saya. Begitu dia menyatakan, dia saudara saya, mau soal perang. Sehingga dia taat kepada saya, sampai sore, ketika kita satu alun-alun ketemu, ribuan orang Madura, dan ribuan orang daya. Jadi, ngunukui. Dan itu saya mengalami gitu, banyak bentrok di tulang bawang, musuh, tak, orang-orang yang nyur buku, di sini tak cegat, di dalam, tak tutupnya, ngutri, di dalam, tak cekan ini. Ijen, nyegat uang petang atus. Wah, kok kendal, cekan, kok cegat, kok cegat. Pak Dandim sama Pak Kapolres, apakah saya pemberani? Enggak. Saya cuma harus menjalankan, apa yang harus saya jalankan, that's all. Tapi kok berani nyegat? Kok ngerti orang? Kayak orang petang atus kayaknya tak cegat, dengan teman 10 orang, 20 orang, aku dida-ida entek. Yang merugah aku nyegatnya ijen, kok bingung, kok wani ya ijen? Ini mesti duel mau apa. Akhirnya mereka manut sama saya. Kok aku ijen ini kayak. Singeterki aku, tak kok ini pinggir, aku motor, aku ini tengah handal ini. Stop. Semua balik ke masjid. Kumpul di masjid, saya kesana sama Raja Mandar. Balik, maka masjid. Bukan hebat, bukan pemberani, mengerti hati nih. Perang itu pak, kalau musuh tidak bisa mengidentifikasi lawannya, dia kalah perang. Jadi kalau anda perang, harus tahu musuh anda senjatanya berapa, prajuritnya berapa, kemampuannya seberapa, cuacanya sedang bagaimana, mesiunya, persediaannya berapa. kalau anda menguasai musuh, bahan-bahan fakta dari musuh, anda bisa mengantisipasi. Kalau kamu tidak, ini berapa, prajuritnya. Ini, untuk senjata apa ya? Ini orang-orang ini. Nah, ketika saya sendirian, ngegat wang semuanya kekwi, kan dia bingung. Ini, sendirian dia. Berani dia. Berarti ini kebal ini orang. Ini tahu. Saya pikir, ketika mereka bingung, tak perintah. Semua kembali ke masjid. Saya tunggu di sana. Balik, mas. Langsung, jadi itu bukan soal kehebatan, soal ngerti hati ini orang. Ya, mas. Kau ini, ngegat wang semuanya, ngegat wang semuanya. Ojo langsung, I love you deh. Tak apa. I love you. Bicara ini, oh, bucah kaya seneng ini, kok gawani seneng salah, kok gawani salah. Seneng gedang, kok gawani gedang. Mbu bicara ini lah. Kaya masih mangkui lah ya, ditiru masih mangkui. Nang hongkong, minggat wang semuanya gedang. Terus, untuk TKW Hongkong, saat kita di Bu Juni, tapi belum mampu membuktikan kelelakiannya, Bu Juni urung meteng nanti saya. Dan semua kaya ikan jeng, masih ragu-ragu, apakah imam benar-benar seorang yang jantan atau tidak. Semoga dalam waktu dekat sudah ada berita bahwa Bu Juni ngandut, sing alus apa ngandut ya. Gitu ya. Oke, Pak itu soal ngaji bareng. Kemudian mohon maaf soal Gotong Royong. Gotong Royong itu bukan ranah politik, bukan ranah hukum, tapi ranah budaya. Disupport oleh agama. Jadi Pak, orang mau bekerja sama itu syaratnya apa? Tidak ada yang sakit hati satu sama lain. Tidak ada yang curang. Betul enggak? Kalau mereka rido-birido, ekonominya enak satu sama lain, tidak ada yang nyakitin, tidak ada, pokoknya tidak ada ketidakadilan. Jadi syaratnya orang Gotong Royong harus ada landasan keadilan. Kalau terjadi ketidakadilan, orang tidak mau Gotong Royong. Jadi kalau pemerintah menginginkan masyarakat atau rakyat bergotong royong, jangan suruh mereka bergotong royong, tapi ciptakan keadilan, jaga keadilan. Di Karanganyar, mereka otomatis akan bergotong royong satu sama lain. Benar enggak? Jadi syaratnya gotong royong itu bukan anjuran agama, bukan anjuran budaya, tapi pemerintah bekerja sama, menciptakan keadilan sosial di Karanganyar, maka masyarakatnya lega hatinya, dan mereka otomatis akan bergotong royong. Benar lah gue? Jadi sekali lagi, sama dengan radikalisme gue, asal-usulnya karena ada ketidakadilan. Oral go hati nih, isi yang ganjel. Gitu loh. Nah hati nih, seorang ganjel, terus mesti api anati. Kayak Anda datang kesini, Pak ini acara maian begini, dimana-mana Pak, enggak pakai keamanan. Enggak pakai keamanan. Kita dibantu polisi, ya kita terima kasih, kita dibantu bansur, kita terima kasih, tapi tidak pernah ada macam-macam. Orang, congkralanang, wedok, campur, orang kroso. Ini gini. Disini orang kroso, ini aku wedok, orang kalingan tadi. Kalingan erah. Sekarang itu baru ingat, bahwa Anda perempuan. Tadi kan enggak ingat. Kejopo, si Joki mungkin kita enggak sadar. Ngedak-nyedak, dengkulmu kuih, dengkulmu kuih. Maksud saya, Pak, kalau orang itu alam fikirannya dibawa ke nilai yang lebih tinggi, maka yang lebih rendah, yang nilai rendah itu menjadi tidak muncul. Kalau orang pengajian konsentrasinya adalah bahagia mencari ilmu, bahagia mencintai Rasulullah, bahagia beribadah kepada Allah, lali deh enak wedok. Lali nek daiki wang Karanganyar, lali nek daiki wang Golkar, lali nek daiki wang Nasdem, lali. Karena yang lebih penting adalah Anda manusia, hamba Allah, yang bersama-sama ingin menciptakan pasut duluran persatuan dan kesatuan. Jadi ya, jadi, sekali lagi, Gotong Royong itu diciptakan kalau tugas pemerintah adalah menjaga keadilan sosial, menjaga, jangan ada yang curang, jangan ada yang rakyat yang sakit hati. nek wang Lorwati, ora gelom Gotong Royong. Anda mana yang orang gelom Gotong Royong, mergau Wiritan, mana mana. Sing alim-alim gue. Gini, papras-papras ya di 6 minggu, ada sing, leluh, 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 leluh. Agama itu bukan hanya engkau sholat rajin. Pak Kapolris tadi mengatakan, kepada saya bisik-bisik. Beliau ternyata seorang ustad. Jadi agama itu, syariat itu benar, harus, wajib, tidak ada, tidak ada tawar menawar. Tetapi, syariat itu kan pagar untuk menjaga hidup Anda. Seng leluh, seng leluh kok garapki, pagere, pokobone. Nah, kebone kue, kue konsentrasi ini, kebone kue beberapaian, sing apik nyambut gaya, sing apik berproduksi yang baik, itu kebonnya. Bah tese, pagere kue jeningi syariat. Opa, sebab kue sembahyang duhur, ben kue orang lali, waktu nyambut gaya, semurusi duhur.